Halo teman-teman, selamat datang ke vlog saya yang katanya serem lagi ya kamu udah serem-serem banget wajahnya iya sih ya, mestinya nggak perlu ke sini ya, ke rumahku aja buka dong, buka dong, jauh dari covid misalnya oke, disini saya akan mengeksplor sebuah tempat yang katanya serem ya, katanya ya, tapi kita bawa senang-senang saja ya oke, jadi oke, ada masalah? Yogi oke? oke, nggak ada masalah baik-baik baik-baik jadi, jangan lupa like dan subscribe di channel youtube saya tapi sebelum kita masuk, kita berdoa dulu seperti biasa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing siap oke, semoga dilancarkan baik, berdoa dimulai oke, selesai, amin oke guys, mari kita cek let's go ruangan, apa? ruangan, ini halaman utama ya lobby, lobby lobby oh, lobby? enggak, lobby ini halaman utama lah, mobil-mobil masuk tertiran luar nggak? luar nggak? luar nggak? ini katanya di belakang saya ini adalah vila ownernya kita akan ekspor ke dalam ya, kita akan lihat apa ya, isi dalamnya mungkin udah banyak kerusakan ya hati-hati ya katanya vila ini bekas apa nih? ini vila pribadi bukan sih? kayaknya ini private villa deh private villa ya bukan vila umum ya jadi di dalamnya itu katanya ada kolam renang terus kita akan menjelaskan apa isinya di dalam oke guys kita harus lihat mana nih? hati-hati di sini itu banyak ular limun kita lihat mana nih? hati-hati itu ruangan apa tuh? tuh, kosong tuh jadi bisa lihat nggak tuh? oke guys di sini kayaknya ada beberapa bangunan ya ini bangunan utamanya yang situ ada bangunan kayak lobby mungkin resepsion ya resepsion ya kayaknya bener nggak? tempat ngecek ini pribadi tapi disewakan atau gimana nggak jelas berapa sih jumlah luasnya nih? nah itu kurang tahu sih kita nggak informasinya informasinya kita belum tahu di sana pinggir pantai luas pokoknya guys view-nya bagus sih ya pinggir pantai ya pinggir pantai ya pinggir pantai ya ganti ya terima kasih kita kayaknya sampai sini udah disamut sama nyamuk-nyamuk nggak bisa ini harimun ya? nggak nungun oke ini adalah ruangan kayak resepsion udah banyak barang-barang yang jatuh ini kayak banyak yang diroboh banyak yang jatuh akibat dirobohkan atau emang bagaimana ya? kalian hati-hati ya semuanya ya ada yang pecah ini ada tiga lantai nggak ini kayaknya villa deh ini lemarin loh di atas ini lemarin ya ini lemarin ya tangganya loh tangganya lo samping sini bro jadi tangganya jadi bisa kalian di tangganya naik lantai terus ke atas ini bukan resepsion ya? iya ini robohnya ini robohnya jatuh ya ini lemarin ya ini nyambung kayaknya dulu nyambung? jadi bisa nantap kan? nggak, ini lo keluarga deh ya kan? ya kan? mau makan ya lo keluarga kan? oke ini 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 Assalamualaikum terima kasih ini 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 bentuk ini bentuk ini bentuk oke guys sekarang kita coba main ke tangganya ini walaupun ini agak rusak nanti ini 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 lemarinya kita coba pelan-pelan ini kayaknya nggak ada nggak ada space yang cukup ya kan? ya kan? ini 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 dipecah nih jangan deh ngeri nih nggak kuat bongongannya ya baiknya kita turun guys ya karena ini udah jebol kita tidak bermaksud merusak kita cuma ingin mengeksplor saja oke kita akan lihat vila selanjutnya vila ada ruangan selanjutnya katanya sih karena ada ruangan utama misalnya ya oke guys kita ke ruangan utama nah bener ya lanjut lanjut ini rambutmu men sayang sekali hahaha lihat ya ini ubang apa ya kiri kayak semacam ubangan ubang buaya sih kayak lu buaya darat bro tau aja nah oke oke semacam jadi ini kalau kita lihat sih pilanya nggak besar-besar banget besar-besar sekali ya sekitar enam are lah enam are tuh sekitar sembilan are enam sampai sembilan ini bangunan utamanya oke guys ini adalah ruangan utamanya sudah banyak barang-barang yang pecah belah disini ya itu dapurnya ini tangganya lantai dua kayaknya dirobohkan atau emang gimana ya kayaknya sih ini sengaja dirobohin ya nggak tau iya berusaha hati-hati ya di belakangnya roboh-roboh kita nggak berani ke atas tangganya juga udah mulai goyang kita akan ekspor lagi vila berikutnya ini rapuh itu tangan yuk ini rapuh oke guys tangganya unik loh dari kayu tapi kita cek kalungnya ya ini kayaknya buka dapur berantakan semua ini pecah tadi akhirnya kan semarin tersambah ini disini salah satu vilanya ya tersambah vilanya ya vilanya lagi ya tadi sana vilanya gila konsepnya gini ini ruang luang 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 mari luang mari ya kita cek vilanya berikutnya yang ada wang menang Oke guys, kita akan aktor ke pila yang ada tulang renangnya, katanya dikena tempat berikutnya Tempat apa? Katanya sih, ya begitu, kita coba aja yuk, kita coba chat dulu ya sana, aku nggak tahu Aji Pada saat aku kira nyamuk di gigit soalnya cok Udah Ganti Sakit bro? Sakit bro? Kurang keras ya udah biasa itu Lebih sakit, sakit Aji bro? Itu pilih Majestika ya Wow, durinya ini mana-mana ya Ini balik bengong, balik bengongnya ini gasnya Tempat ngantai, ini kayaknya jalan utamanya tapi udah stupul Iya, kayaknya di sini udah jalan utamanya Masalahnya, daunnya itu banyak durinya semua Nggak juga sih Sana kayaknya Oke guys, saya udah nemuin kolom renangnya di sini Yang katanya Katanya apa Rik? Katanya sih anak-onernya 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 Katanya ya Cuman kita belum tahu sih Katanya anak-onernya Kita belum ada informasi yang Pak Meninggal di sini, tinggal di sini ya Kolom renangnya seperti ini Belum ada informasi yang di sini Oke Guys Ini kolom renangnya ya Ini kolom renangnya ya Komplen informasi Ini kayak Biji ketapang banyak Dikumpulin Gap game-game permainan Ini guys Kolom renangnya di sini ya Ini katanya sih Anak-onernya pernah Tenggelam di sini Meninggal di sini Itu ruangan onernya Buat Andai kata ini bener Atau tidak Tidak bener berikanya Kita doain ya Semoga Aruasi kecil Ditempatkan di Sisinya maha kuasa Oke Cuman ya Misalnya sekali rumet loh Apa sih sih? Hah? Gak gelap Kita ekspor ya Lihat Yang lainnya bingit loh Si Kolom main poolnya ya Main poolnya Ini dalamnya berapa kek kerajaan Penunjuknya nggak? Ada yang tahu nggak dalamnya berapa? Ini sih Kalau menurut feeling ini 1,2 1,5 Ya cuma Pasti ada petunjuknya Satu Eh Oke Kata 1,2 atau 1,5 Sekitar segitu ya Kenapa Anda tahu? Karena saya kerja di bagian Full Kalau saya sih tahu Karena saya yang buat Oh ini juga ada kolaman anak Ini kayak Yakul sih ya Kalau pernah ngasih silisnya Ini 1 meter atau Siu Ya ini Nggak terlalu dalam sini Mungkin ada yang coba mau masuk Mungkin ada lele sini bro Mungkin Hah? Nggak bawa pancing Ada lele nggak? Wah ada mantul dia nih Apinya apa? Wih Hampir apinya jatuhnya Wah ini dalem loh awalnya Cuma udah isi air bro Lihat Tuh aja tanknya dua-duanya Satu Yang gelem ya Tentu Tentu aku nggak masuk aja Jadi dapet nggak? Udah dalem Oke dapet nggak? Udah dalem ya Dalem ya Apimu hampir ya Cemplung kan apimu Dalem ini Iya Tanya Oke guys ini Ini kolam utama Ini kolam Ini kolam utama Ini kolam anak-anak Awas jadi jatuh kamu jadi? Iya mas Awas jatuh kamu Ini pompa airnya ya Dalem banget ya Jadi kalian mau eksplor malam Hati-hati disini Oke Bagus ini Bagus 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 Itu berapa dalem sih? Pergirannya 1, 1,2 1,2 1,5 Kita coba eksplor dalem Dalem vilanya ya Ini itu tembok utama Kita mau masuklah sana bingung Itu udah kiri-kiri ya Iya udah sudah rumput semua ya Banyak lumutnya guys Ikan lilinnya segini kali Yuk kita eksplor guys Ke ruangan utamanya Oke Oke Ini sih guys ya Kita akan coba eksplor ke ruangan utamanya Jadi disini Jadi disini Ini kayaknya villa utama ya Iya Ini apa? Men Men vilanya Men vilanya ya Ini sepertinya men vilanya Dari tadi kan udah gua ngomong Tuh Ini kacanya lumayan banyak Sebuah aku Lu Kita jual lagi musim corona ya Hah? Musim corona Siapain? Kacanya kamu mau ngapain? Jual Kenapa dijual? Udah wang Hehehe Buat akuarium bro Kacanya banyak sekali gitu Buat aku Sini loh Uff Ini kuat Tengah banget loh Ini kayaknya ruangan utamanya Set ini Kayaknya ini terbaiknya lah Kayaknya Tengah Tengah Dia Tengah Dari Sudah Buka Tengah Boat наш Kita lihat вкус Ini Villa utamanya Tok Bukan Ini udah jauh, mulutnya tutup dan kita ngerak oke, ini kamera, ini apa? itu Wario maafin tempatnya satu ini ya guys agak-agak agak-agak kita mau coba tangganya ke atas dan ke bawah? belum tangganya kita coba ini aja, ruang bawah dulu ya kita lantai satu dulu, kita coba lantai satu dulu habis lantai satu, lantai dua kayaknya ini ada ruangan juga nih ini ruang sebelah tadi kan? iya oh kita belum di sini tadi? tadi kita sebelah sana enggak, di sana enggak, itu dah sebelahnya enggak, itu, lihat tadi sih oh iya, lihat kayak gini ya oh, jadi ini lembus kayak yang tadi ya? iya lagi apa sih? oh ini ada lemari kebuka iya bagus loh oh, ini batapnya di sini ini kamarnya kayaknya ya? iya, ini toilet sama batapnya ini toilet sama batapnya, Jok ini ada batap sih, ini ada jago sih ini jago sih ini jago sih jago sih ini ini wastafel ada cerminnya ini ya itu yang jago sih itu di belakang ya yang jago sih itu belakang ini guys buku ini sudah banyak ini 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 Tidak ada yang lantai-lantai ini, bisnis aja otaknya Gak cek kok Oh ini diajak ke tempat gini nih, pasti diajak kaca, klamik, mau dijual gitu sama Aris Ini sudah berapa ya? Ini sudah berapa ya? Bagus nih Oke guys, ada satu dan lain hal, kita harus stop syuting hari ini Kita harus pulang Karena kita harus balik Ya, pokoknya ada kesempatan lagi kita eksplor malam hari disini Oke guys? Ya oke? Siap Tadi tau kan masalahnya? Oke, jangan lupa like subscribe di channel youtube saya Dan instagram mereka ya, bantu kita share video ini semuanya-manya Semoga semakin berkreativitas Jadi, no figure out, mas video-video grapah Thank you very much for watching See you next time Bye Sampai jumpa